Halo semua, kami dari Ganara Art. Kali ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat tempat kartu atau tempat foto berbentuk badak bercula satu dengan menggunakan kardus. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan, pensil, penghapus, kertas, kardus, gunting, dan juga krayon. Pertama-tama, kita mulai dengan menggambar sketsa badak bercula satu di atas kertas, seperti ini. Nah, teman-teman dapat menghentikan videonya untuk mulai membuat sketsanya. Setelah itu, kita akan potong sketsanya dengan menggunakan gunting. Nah, setelah dipotong akan seperti ini. Nah, selanjutnya, teman-teman dapat menggunakan sketsa yang telah terpotong tadi sebagai catakan untuk kita pindahkan di atas kardus. Jadi, kita akan mulai menggambar kembali bentuk badak bercula satunya. Kita ikuti saja dengan sketsa yang telah terpotong tadi. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah sketsanya kita berhasil pindahkan, maka hasilnya seperti ini. Ini, teman-teman dapat memotongnya mengikuti bentuk dengan menggunakan gunting. Kita potong bagian badannya saja, seperti ini. Kita tandai dulu area yang akan kita potong. Untuk bagian kakinya, kita akan membuatnya dengan kardus kembali. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah kita gunting, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat kaki untuk badak bercula satunya dengan menggunakan kardus yang telah dipotong kecil. Caranya, kita akan menggambar bentuk menyerupai huruf N, seperti ini. Lalu kita tarik garis untuk membentuk kakinya. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah jadi, sekarang kita potong dengan menggunakan gunting. Terima kasih telah menonton! Nah, selanjutnya kita dapat menyalin bentuk pertama untuk membuat bentuk kedua, seperti ini. Agar memiliki ukuran yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka, setelah dua-duanya jadi, akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai badak bercula satunya dengan menggunakan crayon berwarna abu-abu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa badak memiliki nama latin Rhinoceros sundaisus? Nah, Rhinoceros sundaisus merupakan nama latin dari badak bercula satu. Rhinoceros berarti hidung. Rhinoceros berarti tanduk. Kemudian, sundaisus diambil dari kata Sunda, yang merupakan suku di mana hidupnya badak bercula satu ini. Badak ini memiliki panjang sekitar 3,1 sampai 3,2 meter dan tinggi 1,4 sampai 1,7 meter. Ukuran culanya juga kurang dari 20 cm. Populasi badak bercula satu saat ini sangatlah kritis. Teman-teman dapat menjumpai badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di Pulau Jawa. Nah, kita warnai badak bercula satunya sampai penuh. date you, masak sem Diglage. Jadi kalau aku makan barang, leherAlright, bagar e有點 lemanya adalah tadam, Jadi ini masak sedat ke dalamnyaונים. Dan dudak uang tepung di anwar dari suku. Kau saw�� pada bungsi saya boleh kembali ke tanpa khum... Di gitanku sempera dung jawat... Kau mengungi di felta kembali ke m Давukit bermakit lagi. Kau perin itu ada jaman dining-teman atau baj breaksanить yang sudah 30 mm. selamat menikmati selamat menikmati oh iya untuk hasil yang maksimal teman-teman dapat mewarnai kedua sisi bagian kardus dengan rot naik sama selamat menikmati setelah selesai diwarnai kita akan menandai atau memotong bagian badannya untuk kita selitkan kakinya jadi kita potong sedikit di bagian bawah seperti ini kemudian di bagian depan seperti ini lalu untuk kakinya juga kita akan potong sedikit pada bagian atas untuk dapat kita sangkutkan ke bagian badannya selanjutnya kita pasangkan selamat menikmati nah sekarang badak percuala satunya sudah jadi teman-teman dapat menambahkan foto atau kartu yang dapat diselipkan di bagian sambungan antara badan dan kaki badaknya terima kasih selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati